Menyatakan perdakwa Arif Rahman Arifin S.I.K.M.H tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama primer. Menyebaskan perdakwa Arif Rahman Arifin S.I.K.M.H oleh karena itu dari dakwaan pertama primer tersebut. Menyatakan perdakwa Arif Rahman Arifin S.I.K.M.H terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan senejah dan melawan hukum dengan cara apapun merusak suatu informasi elektronik milik publik yang dilakukan secara bersama-sama. Menyatakan pidana kepada dakwaan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 bulan. Dan pidana denda sebesar 10 juta rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Menyatakan masa penangkapan dan penangkapan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang jatuhkan tersebut. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Memerintahkan barang bukti yang keseluruhannya ada 49 item. Dikembalikan kepada penutup Tuhan untuk dijadikan bukti dalam perkara Hendra Kurniawan. Dan barang bukti yang diajukan oleh penyelesaian tukum terdakwa tetap terlampir dalam berkas perkara. Dikembalikan kepada penyelesaian tukum terdakwa sebesar 10 ribu rupiah. Dikembalikan dibutuh setelah merapat permusahaan tanggung jurusakim pengambilan penjaga kesehatan pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023. Oleh Akan Suha Saryana Hukum sebagai Hakim Ketua, Hendra Yuristriawan Saryana Hukum, Minister Hukum, dan Yuyanto Saryana Hukum, Minister Hukum masing-masing sebagai Hakim Anggota. Ketua samana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023. Dikembalikan oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Sarkudun Eshan dan Matius D. Situra Eshan, tanggung terpengganti pada pengerja negara tersebut, serta dihadiri oleh Mahendra D. Sarkudun Eshan, tanggung terpengganti pada pengerja negara tersebut, serta dihadiri oleh Mahendra D. Terima kasih telah menonton!